Intro Ya Sobat Jiwa seperti saya janjikan tadi ya Saya ingin ngajak Sobat Jiwa keliling-keliling Melihat sarangnya Rocky Gerung ya Daripada tadi pusing sampai sakit jiwa Mengikuti dialog tadi Ini sarangnya Rocky Gerung ini di luar Yang Sobat Jiwa bayangkan ya Benar-benar sederhana Ya mirip-mirip ini loh rumah pohon Jadi semuanya dari kayu kayak gini ya Jadi ini saya gambarkan aja ya Di sana itu ada yang digusur Sentul City ya Jadi tadinya hutan kemudian rata Kemudian rumah-rumahnya itu atapnya dari Dari apa nih Kak Rogi? Dari apa ini namanya? Kayak iju gitu ya Bukan iju apa Ya pokoknya sederhana sekali Nah ini semua terbawa dari kayu gitu ya Saya penasaran karena rumahnya itu kayak ada gubuk-gubuk seperti ini Begitu ya Jadi hanya satu saja yang ruangan kita wawancara tadi itu aja Yang ruangan utama Lainnya lebih kayak gubuk-gubuk gitu Ada beberapa gitu Satu tempat untuk makan Misalnya tadi ada meja makannya Satu lagi tempat untuk baca buku Nah saya ini digubuk apa ini? Gubuk cinta apa gubuk delita? Ini gubuk jiwa Gubuk jiwa Ya digubuk jiwa gitu ya saat ini Karena saya penasaran ini kok gubuk-gubuk ini Ini gak ada kamarnya gitu loh Ini Kak Rogi ini tidurnya dimana gitu loh ya Apa mentang-mentang jomblo Jadi gak ada kamarnya gitu ya Akhirnya saya penasaran Akhirnya dia ngaku Ini kamarnya digubuk ini nih ya Digubuk Saya bisa katakan digubuk derita ya Karena sederhana banget Ya ini coba lihat ya Kita ikuti Dimana Roki Gerung tidur ya Karena saya penasaran di rumahnya itu kok gak lihat kamar gitu kan Akhirnya setelah saya lihat Ini di luar yang dibayangkan Mau naik? Ya bisa naik ya ini kamera ya Ya naiknya aja kayak rumah pohon bener kan Jadi kayu kayak gini Terus disini ada buku-buku lah biasa Jadi buku-bukunya itu kayak disimpen berserakan dimana-mana lah Dimana mata memandang ketemu buku Nah ini naik dulu Jadi kalau mau tidur Ini kalau udah ngantuk gini mana Ini naik-naik dulu ya Naik Ya inilah kamar Roki Gerung Untuk berdiri tegap aja gak bisa sakit jedoh Jadi ya bener-bener sesederhana ini disini tidurnya nih Saya gak percaya ini seperti ini Jadi kasurnya ini Gak ada kasur Apa sih ini? Velvet ya ini ya Kayak gini nih Ternyata disinilah Roki Gerung tidur Seperti inilah kamarnya Saya tanya kenapa kok tidurnya disini Saya harus bungkuk nih Kalau gak bungkuk soalnya kejedot Atau duduk aja ya Jadi saya tanya kenapa Ini kelihatan gak ya? Gelap banget ya Ada lampunya gak Kak Roki? Oh ya Gak ada lampunya ya? Ada cuma jam malam baru Dari bawah Oh dari bawah lampunya Jadi ya lampunya ada jahaya dari bawah Disini gak ada lampu di kamarnya Jadi bener-bener kayak rumah pohon ya Dan sederhana banget Nah kita turun aja ya disini gelap Jadi saya kaget juga ini gak nyangka kayak gini Ini kalau Kak Roki sudah tua Udah gak bisa naik Gimana nih? Ganti kamar ini harus Pakai drone Pakai drone Ya itu tadi ya Aduh-aduh kamarnya Roki Gerung sebenernya-benernya Saya gak nyangka Ini 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 Sufi atau apa? Ini kenapa memilih Memilih tempat tidur yang Sederhana tadi Saya tanya katanya disini Enaknya tidur karena dingin sekali Begitu ya Jadi kalau ada yang bertanya-tanya Mengapa Roki Gerung ini Masih jomblo Kira-kira sudah sedikit Dapat bocoran ya Kenapa ya? Karena kamarnya aja kayak gitu Suhunya tuh minus Gak bukan minus Suhunya kalau malam dia bisa 18 derajat 18 derajat itu kan AC terdingin di kamar saya 18 derajat itu AC terdingin di kamar saya 18 derajat itu suhu kamar penganten Saya suka Nah ini Saya jalan-jalan ya Nah Di rumah Kak Roki ini banyak tangga-tangga Makanya dia kan suka bercanda Saya gak punya rumah tangga Tapi Di rumah banyak tangga Nah ini Nah di bawah ini Tadi yang tempat makan dimana di atas? Di bawah ada apa Kak Roki? Ini dia Di bawah Rumah asisten saya Oh jadi Di sementara itu ada jalan juga Oh ke bawah ya? Bisa Semuanya banyak tangga Banyak tangga Jadi dia gak punya rumah tangga Tapi punya Di rumah banyak tangga Ya seperti ini Nah jadi dia tinggal bersama asisten rumah tangganya Ada rumahnya sendiri di bawah sini Nah ini Atapnya semua seperti ini nih Atap apa ini namanya? Ya terhana Kita coba Dimana lagi? Sona ya Nah kita coba jalan ke sini Nah Kak Roki ini rajin banget ya Di sini ada pot-pot Ya semua Banyak bunga Ini bagi emak-emak yang hobi bunga Bisa ngerampok ke sini Karena adep Bertamu ke rumah orang Ngambil bunganya Di sini banyak banget Oh ini ada lagi ya? Mana di sini? Kak Roki ini kemana? Terus kemana? Kesini? Naik ya Ada apa di atas? Oh iya Nah Ada Detra Cafe Ini apa ini? Kita sampai di pemberhentian disini Ini mungkin juga ruang tamunya kali ya Ini ada biasa lah Ada buku-bukunya Coba lihat Saya kurang olahraga nih Udah ngos-ngosan ya Ada poster Martin Luther King Terus Ini ada buku Khalil Gibran ini Sair-sair cinta Makanya suka puisi Nah dari sini lah Nanti kita ketemu Ruang utama Ini ruang utamanya kan Roki ya Nah di sini Kamu baru masuk ruang utama Yang tadi kita wawancara kan Nah ini gayanya Coba turun disini Coba turun disini Di bawah ini Oh disini disini Salah 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 Disini ada kamar lagi Tapi katanya ini Nah ini juga agak mendingan sih kamarnya Ini ada kamar gini Katanya ini kalau bertamu Teman-teman Kak Roki datang Kamarnya disini Ini kasurnya lebih empuk Gak kayak tadi ya Ada kelambunya lagi Jadi disini gak ada kamar yang Permanen gitu Gak ada Kayak gini-gini aja Nah seperti biasa nih Banyak buku-buku Ini ada kolam kecil Nah disini ada gubuk Namanya Gubuk tempat main gaple Katanya Bersama teman-teman Eh menarik ini ada buku Buku pintar Ayat-ayat Al-Quran Saya tuh tau nih Ternyata Kak Roki mempelajari juga nih Buku-buku Mempelajari Al-Quran juga nih rupanya Tadi saya juga Kan Tapi disini ada juga The Queer Bible Commentary Buku-bukunya Ada bukunya Karl Marx juga Jadi semua buku dibaca Yang menarik ini Setelah saya menggeledah Ini mumpung orang Yang punya rumah gak ada ya Dia dibawa ya Kita bongkar-bongkar disini Saya menemukan ini nih Menarik nih Dia gak ada kan Gak tau kan Ternyata Di rumah Roki Geduk Ada Al-Quran Dengan terjemahan Dan yang menarik Ini sudah ditanda-tandahin loh Jadi rupanya dibaca Lihat nih Udah ditanda-tandahin semua Distabilo Mumpung orangnya gak tau nih Jadi kita bongkar-bongkar aja Ini karena ditandahin Surat Ar-Rahman Ini surat Jadi persurat Dan temanya Sudah ditandai semua Yang penting-penting Sudah ditabilo Dan ternyata Saya tidak pernah Tidak tau Ternyata Roki Gerung ngaji sih ya Dia membaca Ini Mungkin kalau Ketauan orangnya Dia keberatan ini Saya buka-buka kayak gini nih Tapi ya tadi itu Dia tampaknya memang Mempelajari semua agama ya Tadi saya lihat Ada Bible juga Tapi saya gak lihat Oh ini ada Bible juga nih Ini ada Bible Bible tua ini ya Nah ini Biblenya Ya kalau kita ingin mengenal Seseorang lebih dekat Katanya gampang Lihat saja rak bukunya Kita sudah Bongkar rak bukunya Sedikit-sedikit lah Roki Gerung Kira-kira punya gambaran lah Kalau dari diskusi tadi Muter-muter Gak bisa disimpulkan Kira-kira kita bisa Tapi gak perlu disimpulkan lah Karena ini memang Urusan pribadi ya Sobat Jiwa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa